Amarah ratusan mahasiswa akademik perawat Pamekasan ini nampaknya tidak terpendung lagi. Secara bersamaan mereka mendatangi ruangan salci tempat hairul umam pegawai rumah sakit umum Pamekasan yang berbuat tidak senang terhadap tiga orang lebih mahasiswa akper yang sedang uji praktek di rumah sakit terbesar di Pamekasan ini. Akan tetapi kedatangan ratusan mahasiswa yang berseragam putih ini nampaknya sudah tercium oleh hairul umam dan pegawai lainnya. Terbukti saat ditemui di kamar salci ruang kerja hairul umam bekerja, ia tidak berani menampakkan diri. Akibat kekesalannya, ratusan mahasiswa akper ini menduduki halaman rumah sakit Pamekasan menjaga kemungkinan hairul umam melarikan diri. Menurut mahasiswa akper yang tidak mau menyebutkan namanya, kedatangannya ke rumah sakit Pamekasan ini ingin meminta pertanggung jawaban oknum rumah sakit ini atas perlakuannya terhadap tiga mahasiswa akper Pamekasan karena mereka menilai perlakuannya sudah melampaui batas wajar. Dari kasus-kasus yang sebelumnya. Kasus apa mas? Itu, pelejian. Banyak korbana. Kurang lebih dari tiga. Tiga orang. Iya. Kasus pelejian? Iya. Untuk pelejiannya seperti apa? Itu misalnya ya, misalnya nasi tugas terus dikonfirmasi satu-satu terus misalnya ini. Ini, mungkin mas, kalau dari kesehatan gak ngerti kalau bukan di kesehatan. Ditentukan di GS. Kalau di GS ini, ini dari stand 4 ke 6 itu. Itu bagi yang tewek, lalu yang cowok, itu gak bagi dirabar-rabar, cuma digambar. Nah gitu. Gak wajah, mas? Gak wajah, mas? Kerajaan yang gitu, mesti. Gak wajah, mas? Iya, 90 persen. Yang melakukan siapa mas? Itu dari perawatan kersi. Dari sekian banyak mahasiswa yang memadati halaman rumah sakit Pemekasan ini menunjukkan kegesalannya. Tak jarang dari mereka ada yang memakai oknum RSU di Pemekasan. Dari kejadian ini, tidak satupun mahasiswa yang ingin memberikan secara lengkap kronologis kejadian perlakuan tidak senonoh tersebut. Dari Pemekasan, Bayhaki memberitakan. Dari Pemekasan, Bayhaki memberitakan.